Hai, apa kabar? Kembali lagi di konten rakit PC dan ini adalah konten kedua di bulan November untuk rakit PC dan setelah kemarin membahas mengenai CPU terbaru dari Intel yakni Intel Raptor Lake kali ini saya mau membahas mengenai rakitan PC terbaru dengan menggunakan CPU terbaru dari AMD yakni AMD Ryzen 7000 Series dan tepatnya di sini menggunakan Ryzen 7 7700X dan nanti kita bakal lihat bagaimana performa dari Ryzen 7 7700X ini apakah bisa bersaing dengan CPU dari Intel kemarin yang ini Raptor Lake 13700K dan ya seperti biasa buat kalian yang mungkin mau dirakitin PC-nya kalian juga bisa, kalian bisa request aja atau DM saya di Instagram Instagram saya di gigadgetindo atau kalian juga bisa email, emailnya ada di kolom deskripsi di bawah dan seperti biasa kalian udah lihat di sini sebagian part yang dipakai dalam PC rakitan kali ini detailnya akan saya bahas di belakang sekarang kita lihat dulu untuk proses rakitnya Let's go! 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 selamat menikmati dan ya, tadi kalian sudah lihat untuk proses rakit PC nya seperti inilah tampilan akhir dari PC ini dan ini tuh PC gede banget ya casingnya saya yang badannya gede aja tuh kayak kalah gede dibandingkan dengan PC ini dan ini tuh rakitan PC yang paling nyentrik yang pernah saya rakit ini tuh luar biasa dan owner dari PC ini tuh kayaknya nemu aja gitu ya casing yang bentuknya kayak gini saya nggak kepikiran gitu ada casing yang bentuknya kayak gini dan yaudah yuk kita langsung bahas aja part apa yang dipakai dalam PC rakitan kali ini dan yang pertama tentunya yang paling keliatan yang paling gede ya itu casingnya jadi casing yang dipakai dari PC ini adalah Dark Flash dengan tipe Knight K2 saya kurang tahu juga istilah ukuran dari casing ini apakah mid-tower, tower atau gimana ya yang jelas dia ukurannya tuh cukup besar dengan bisa muat motherboard sampai ukuran ATX Vega besar dengan panjang 31 cm ini masih muat di casing ini bahkan masih ada cukup ruang buat VGA yang mungkin lebih besar lagi dibanding ini untuk ketak motherboardnya dia agak miring gitu ya diagonal mengikuti arah garis desain di bagian depannya sisi kanan kirinya menggunakan tempered glass yang lumayan tebal cuman secara overall jatuhnya PC ini tuh seperti open band stable aja ya meskipun tempered glassnya terpasang pun tetap banyak bagian yang terbuka di sana sini jadi sebenarnya untuk airflow dari PC ini tuh nggak usah terlalu dipusingkan lah next untuk CPU-nya seperti yang udah saya bilang disini menggunakan Ryzen 7 7700X CPU terbaru dari AMD dengan 8 core dan 16 thread PDP-nya di 105 watt dan base clock-nya cukup tinggi di 4,5 GHz soket yang digunakan di Ryzen 7000 series juga udah menggunakan soket terbaru yakni dengan soket AM5 dan untuk di Ryzen 7000 series ini dia hanya support RAM DDR5 aja serta di semua seri dia udah dilengkapi dengan integrated GPU di dalamnya next untuk penyimpanan ya disini kita menggunakan dari brand Kingston dengan tipe NV2 ya jadi karena part yang dipakai dalam rakitan PC kali ini bisa dibilang ya up to date ya dengan teknologi yang terbaru jadi supaya penggunaannya bisa jangka panjang itu kapasitas yang dipakai ini gede banget di 2TB Kingston NV2 ini menurut saya best deal banget ya karena dengan harga 2,3 jutaan kita tuh udah dapetin kapasitas segede ini oh ya Kingston NV2 ini juga udah menggunakan NVMe Gen 4 ya jadi dia udah sejalan lah dengan CPU yang digunakan untuk speed dari SSD ini sih diklaim up to 3500 mbps untuk readnya dan 2800 mbps untuk write dan pada kenyataannya ternyata speednya tuh di atas klaim dari Kingston sendiri dengan kecepatan di 3700an untuk readnya dan 2900an mbps untuk writenya dan bahkan ketika SSD ini udah dibuat beberapa partisi speednya juga gak ada yang mengalami penurunan sama sekali terus untuk daya tahannya dari SSD ini dia tuh tergolong panjang ya mulai dari kapasitas terendah di 250GB itu punya daya tahan sekitar 80TB dan maksimal yang 2TB seperti yang saya pake di rakitan PC ini itu sampai 640TB sepengalaman saya pake SSD dengan kegiatan rutin buat copy edit file-file video di Youtube saya itu tuh 1 tahun kepake cuman sekitar 10-15TB doang jadi ini sih hitungannya udah panjang ya daya tahannya oh ya meski SSD ini menggunakan NVMe Gen 4 tapi kalau kalian mau build di PC yang masih menggunakan NVMe Gen 3 juga masih kompatibel kok berikutnya untuk motherboardnya jadi pas rakitan PC ini tuh masuk pas banget lagi ada promo bundling motherboard dengan CPU Ryzen 7000 series jadi disini menggunakan dari Asrock dengan tipe B650 Pro RS dengan bandling ini lumayan lah bisa hemat sekitar 500 ribuan dibandingkan dengan beli terpisah motherboard ini berukuran ATX dengan support 4 slot RAM DDR5 up to 6200MHz kayaknya di jaman sekarang perubahan dari sisi motherboard tuh udah kerasa banget ya dimana untuk kelas Pro RS yang sebenernya ini adalah motherboard kelas menengahnya Asrock dia udah punya VRM yang lumayan masif dengan 14 plus 2 plus 1 power face peningin VRMnya juga udah kelihatan gede banget ya berbeda dengan seri Pro RS 1-2 tahun kebelakang yang masih kelihatan kayak kelas low-end lah selain itu karena mobile ini berukuran besar jadi dia udah ada 3 slot NVMe yang di slot utama itu pake PCIe Gen 5 slot kedua pake PCIe Gen 4 atau NVMe Gen 4 dan yang ketiga adalah di menggunakan NVMe Gen 3 secara teknologi dia ini udah siap banget ya dipake dalam waktu yang panjang terus untuk RAM DDR5-nya pake dari G-Skill dengan tipe 3DNZ5 dengan kapasitas 2x16GB 5200MHz dengan CL40 jujur ini pertama kali saya magang RAM dari G-Skill dan berasa banget build quality dari heatsinknya tuh kuat banget ya kokoh banget dan desain dari heatsink serta diffusernya juga sedih salah satu yang paling good looking menurut saya oh iya karena disini menggunakan CPU dari AMD Ryzen 7000 Series please make sure kalau kalian pilih RAM itu cari yang dia udah support profile AMD Expo supaya lebih optimal gitu si performa dari RAM-nya dan ya G-Skill 3DNZ5 ini adalah salah satunya berikutnya untuk VGA Card sekarang tuh rasanya udah enak banget ya buat beli VGA Card high-end karena harganya udah semakin terjangkau bayangin aja sekitar 1-1,5 tahun yang lalu Radeon RX 6800 XT itu dijual di 16-18 jutaan sekarang ini udah banyak yang jual di harga 8 jutaan aja dan salah satunya yang dipakai di rakitan PC ini menggunakan tipe Shafir Nitro Plus SE Radeon RX 6800 XT secara lalu VGA ini menurut saya cakep banget dengan backplate berbahan metal yang ada logo Nitro berlampu RGB di atasnya terus menggunakan 3 buah kipas untuk peninginan yang maksimal tapi tetap terdengar cukup silent meski saat loading yang cukup kenceng nah untuk konektivitasnya baru nemu nih saya VGA yang port display-nya udah menggunakan USB-C terus dia masih ada 2 display port 1.4 sama 1 HDMI 2.1 oh ya untuk kontrol RGB-nya sayangnya dia harus menggunakan software bawaan tersendiri dari Shafir ya nggak bisa disinkron dengan motherboard karena kalau mau disinkron dengan motherboard itu agak repot harus beli kabel RGB 3-pin lagi yang dicolok ke VGA-nya jadi makin beribet lah nah untuk pendinginnya jadi kan AMD Ryzen 7000 Series itu banyak yang bilang cukup panas ya si performa dari CPU-nya jadi setelah diskusi dengan pemilik PC ini jadi dia tuh pengen menggunakan yang AIO Water Cooling dan dipilih lah menggunakan dari Cooler Master dengan tipe Master Liquid ML360L V2 ARGB secara spek soket dia emang nggak nulis support soket AM5 dan dia sebenarnya tenang aja ya karena ini tuh antara AM4 dan AM5 itu nggak ada beda dudukan cooling-nya selama dia masih menggunakan backpack bawaan motherboard jadi masih aman untuk bagian heatsinknya dia pakai bahan tembaga yang udah paling bagus untuk mengantarkan panas desain waterblock juga cukup simpel dengan garis membentuk logo Cooler Master cuman disini karena desain casingnya yang agak unik ya jadi posisi radiator dan water pumpnya tuh terpaksa dibuat sejajar padahal sebenarnya kan idealnya radiatornya tuh posisinya lebih tinggi tapi ya mudah-mudahan ini aman lah lalu untuk kipasnya disini sebenarnya nggak terlalu pengaruh gimana-gimana juga ya karena kan casingnya ini udah kayak open band stable aja tapi biar lengkap lah ya kayak PC pada umumnya jadi disini pakai kipas dari Cooler Master dengan tipe SQL Flow 120mm ARGB kipas ini tuh dipilih supaya serasi aja dengan kipas bawaan AI watercoolingnya juga bertipe sama dan terakhir untuk menyuplai daya dari PC ini sebelum memutuskan memilih power supply yang mana saya sempat riset di website-nya Safir dan lihat disitu dimana Safir merekomendasikan PSU untuk RX 6800 mereka menggunakan yang 850W padahal kalau dari brand lain itu sebenarnya cukup di 750W aja jadi ya buat ngikutin rekomendasi pabrikan yaudahlah ya dipilih dari yang 850W dengan tipe NZXT C850 dengan sertifikasi 80 plus gold PSU ini udah bertipe fully modular jadi kita bisa pasang kabel apa aja yang dibutuhkan dan juga punya banyak fitur diantaranya ada fitur 0RPM yang mode tombolnya itu ada di bagian belakang sini jadi kita bisa aktifin aja dan si kipasnya tuh nggak akan muter kalau load PC-nya lagi rendah jadi kita punya PC noise-nya tuh akan sedikit lebih berkurang ya jadi itu dia tadi part-part yang dipakai dalam PC rakitan kali ini sekarang kita bakal lihat gimana performa dari PC rakitan kali ini yang pertama jelas saya akan coba tes menggunakan benchmark synthetis Cinebench R23 dan juga nanti akan coba beberapa gambaran buat kalian performa gamingnya seperti apa dan juga untuk performa yang dipakai buat editing video oke jadi dari Cinebench R23 untuk mengukur performa dari Ryzen 7 7700X hasilnya untuk skor multi-core ada di angka 19.641 poin dan single core-nya ada di 1961 poin oh ya untuk settingan motherboard-nya ini nggak saya ganti apa-apa ngikutin bawaan dari motherboard-nya aja paling cuma aktifin mode XMP dari si RAM-nya skor yang didapetin dari Ryzen 7 7700X ini untuk multi-core-nya dia udah lumayan mendekati performa dari Intel Core i7-12700 sementara untuk single core-nya justru untuk Ryzen 7 7700X ini lebih powerful dan punya skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan Core i7-12700 sementara kalau saya bandingkan dengan Intel Gen 13 tepatnya Core i7-13700K performa dari Ryzen 7 7700X ini sebenarnya masih cukup tertinggal jauh ya baik dari single maupun multi-core-nya terus gimana dengan suhunya apakah beneran panas dan apakah dengan case model begini suhunya bakal tetap panas juga ya sesuai klaimnya dari AMD emang suhunya agak panas maksimal di 95 derajat Celcius tapi sebenarnya itu aman ya dan saat menggunakan Bench Maxine Bench R23 beneran suhunya di 95 derajat tapi syukurnya disini masih aman ya gak ada kejadian thermal throtting sama sekali dan ya berarti peninginan dari cooler master master liquid ML360 ini berjalan dengan sangat baik dan sebenarnya untuk suhu tinggi segini tuh ya terbilang cukup jarang ya selain saat band masking suhu tinggi gini muncul saat dipakai render video di Premiere Pro selebihnya saat dipakai gaming untuk kerjaan harian lain tuh masih aman-aman aja lanjut untuk performa VGA-nya saya tes menggunakan 3D Mark Time Spy dapetin skor di 19.685 poin dan resmi ini VGA yang paling kenceng yang pernah saya rakit bicara untuk kebutuhan gaming aja ya emang sih saat ini pilihan terbaik itu ada di AMD karena dengan budget 8 jutaan kita lihat dari Nvidia itu cuma dapat RTX 3070 yang saya performa masih jauh ya di bawah 6800 XT ini lalu untuk performa gaming dari PC ini saya tes menggunakan 2 game yang biasa saya mainkan untuk di Football 2023 dengan settingan resolusi 2K ini bisa menjalankan dengan sangat lancar di 60 fps dan sangat jarang ada drop fps baik di kondisi saat bermain atau bahkan di posisi selebrasi tetap stay di 60 fps dan satu lagi untuk game FPS CSGO dengan settingan resolusi 2K juga dan grafiknya tuh disetting di high sama very high itu bisa dapetin sekitar 360 fps ke atas dan ini sih udah oke banget terlebih biasanya para gamer game-game FPS itu lebih setting grafik di bagian low ya dan harusnya kalau disetting di low itu akan dapet fps yang akan lebih tinggi dibanding ini dan sedikit gambaran kalau PC ini dipakai buat ngedit video di Premiere Pro saya coba render video yang biasa saya pake buat benchmark dengan durasi 5 menit 54 detik dengan file video asli di 4K rendernya ke resolusi 2K 30 fps hasilnya PC ini bisa menyelesaikan dalam waktu di bawah 2 menit hitungannya sebenernya udah cepet ya tapi kalau dibandingkan dengan RTX 3070 sih masih lebih ngebut urusan render video di RTX 3070 tapi overall sebenernya PC ini tuh bisa banget ya kalau kalian mau pake buat editing video nah terakhir untuk konsumsi daya dengan performa sekencek ini apakah PC ini akan jadi sahabat PLN? ya sebenernya nggak juga ya dan ini adalah salah satu kelebihan dari AMD dari efisiensinya dengan konfigurasi yang sekenceng ini saat idle PC ini tuh hemat ya cuma di 66W aja naik sekitar 84W ketika dipake browsing terus sekitar 215W dipake buat gaming e-football lalu tembus sekitar 319W saat dipake render Premiere Pro dan tertingginya saat benchmark doang menggunakan 3DMark itu tembus di 470W dan ya kita masuk di akhir video ya itulah tadi dia proses rakitan PC part-part yang dipake dari rakitan PC yang menggunakan Ryzen 7 7700X dan sekali lagi buat kalian yang mungkin mau dirakitin PC nya kalian bisa kontak saya aja di DM Instagram at gigajitindo atau email aja email saya ada di kolom deskripsi di bawah sekarang saya pamit undur diri terima kasih buat yang udah nonton silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya yuk bye-bye